Hai sahabat pindi, ini dia produk terbaru dari PMB Toys yaitu Mitsubishi Fuso K607B. Mari kita mulai unboxingnya. Terdapat sebuah bodi utama, roda depan dan belakang, sandaran punggung, stir kemudi, velg, as pengait dan gagang stroller, as stir, as roda, penahan belakang, kemudi stroller, safety bar, dan pengunci depan. Pengunci safety bar, pijakan kaki, ring, skru, mur dan baut, bos roda, dan klip pengunci. Sebelum memulai perakitan, siapkan alas dan gunakan saru tangan ya sahabat pindi. Balikan bodi utama Fuso K607B. Sambungkan pengait pada lubang di bawah as roda depan, dan penahan belakang. Pasangkan penahan belakang ke bodi utama dan kencangkan dengan dua buah skru. Untuk bagian as roda, terdapat bagian yang berlubang dan tidak berlubang. Masukkan ring ke dalam as roda. Lalu masukkan roda dari as roda yang berlubang. Selanjutnya, pasang bos roda belakang, dan masukkan as roda belakang ke bodi utama. Pasangkan bos roda belakang pada as roda di sisi lain. Masukkan roda belakang. Lalu tambahkan ring. Masukkan klip pengunci pada ujung as roda belakang. Dan tekuk besi pengunci dengan menggunakan tang. Untuk pemasangan roda bagian depan, masukkan ring ke as roda, lalu masukkan roda depan, dan tambahkan ring kembali. Masukkan besi pengunci pada ujung as roda depan, dan tekuk besi pengunci dengan menggunakan tang. Melakukan hal yang sama pada sisi lainnya. Pada pemasangan pijakan kaki, buka pijakan kaki dengan menekan tombol, lalu tarik keluar pijakan kaki di kiri dan kanan. Pasangkan pijakan pada bodi utama. Lalu kencangkan dengan skrup. Tutup kembali pijakan kaki. Step selanjutnya adalah pemasangan astir kemudian. Miringkan bodi utama, lalu keluarkan kabel pada lubang stir. Siapkan astir, lalu masukkan melalui lubang astir yang terdapat di bawah bodi utama. Masukkan pengunci safety bar, dan hubungkan kabel yang terdapat di stir dengan kabel pada bodi utama. Lalu masukkan baut dan mur pada lubang di bawah stir, dan kencangkan. Selanjutnya, kita akan pasangkan velg pada roda. Caranya dengan ditekan secara merata pada lubang yang tersedia pada roda, sampai terdengar klik dan terpasang sempurna. Untuk pemasangan handle pendorong, sambungkan besi dan handle pendorong. Masukkan dua mur, dan kencangkan dengan bau. Pasangkan sandaran punggung pada lubang di bodi utama. Masukkan handle pendorong. Lalu pasangkan skrup dan mur pada bagian ujung bawah handle, dan kencangkan. Pada pemasangan bar pengaman, masukkan bar pengaman pada lubang di belakang sandaran, dan masukkan pengunci sandaran. Tekan tombol bar pengaman, dan masukkan ke bagian stir kemudi. Lakukan pada bar pengaman di sisi lainnya. Untuk pemasangan baterai pada stir kemudi, kita perlu membuka baut kecil yang ada pada tengah stir. Selanjutnya, siapkan dua buah baterai ukuran A2, dan tutup kembali. Cek fungsi stir dengan menekan tombol klakson dan musik yang ada pada stir. Dan inilah Mitsubishi Fusul K607B. Terdapat warna merah, kuning, dan putih. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami ya sahabat bimbi. Sampai jumpa di video selanjutnya.